Assalamualaikum Saudaraku, kita ada kurang lebih 2 setengah minggu lagi menuju Ramadan. Satu hal yang ingin saya nasihati dengan tulus kepada diri saya sendiri dan juga diri Anda, dan ini akan menjadi Ramadan yang berbeda. Mulai sekarang tuliskan 30 kebiasaan buruk yang Anda miliki. Sesuatu yang perlu Anda hilangkan 30 hal kebiasaan buruk bisa berarti sesuatu yang Anda lakukan itu tidak baik atau sesuatu yang tidak Anda lakukan yang seharusnya Anda lakukan. Jadi Anda mau untuk memperkuat diri untuk ketaatan? Tuliskan apa itu, kelemahan dalam salat Anda misalnya, cara berpakaian Anda misalnya, cara Anda berbicara misalnya, kemalasan yang Anda miliki misalnya, bagaimana Anda memperlakukan rekan kerja Anda dengan semua orang yang bekerja untuk Anda, atau atasan Anda, dan seterusnya. Begitu banyak hal yang bisa Anda tuliskan mengenai 30 hal kebiasaan buruk Anda, dan pada setiap hari Ramadan Anda perlu berkonsentrasi pada satu hal. Dan ingatkan diri Anda mengapa Anda perlu mengubah hal itu dan berjanji kepada Allah bahwa Anda akan mengubahnya dan mulai melakukan upaya itu bahkan sebelum Ramadan tetapi karena Ramadan berlalu setiap hari, maka lihatlah masing-masing dari hal-hal itu satu persatu. Itu hanya sebuah metode untuk memudahkan kita, satu persatu dan insya Allah kita berjanji akan berubah menjadi lebih baik. Dengan cara ini, Ramadan akan menjadi jauh lebih produktif. Tujuan utama puasa dan seluruh amal di bulan Ramadan adalah, La'alakum tatakun, sehingga Anda mencapai taqwa yang merupakan kesadaran kepada Allah atau pengembangan hubungan yang benar dengan Allah SWT. Jadi jika kita dapat mengubah 30 hal setiap tahun, bayangkan kita akan menjadi orang seperti apa. Dalam waktu singkat akan menjadi orang yang menyenangkan. Dan kemudian jika Anda membutuhkan bantuan untuk mengidentifikasi kelemahan Anda, bicaralah dengan orang-orang yang tinggal bersamamu dan jangan merasa sakit hati ketika mereka memberitahumu apa yang perlu diperbaiki. Tentu Anda akan memperbaiki hubungan Anda menjadi lebih baik dengan keluarga yang Anda tinggal bersama mereka dengan sebab pernikahan Anda. Salah satunya membuat hubungan Anda dengan pasangan Anda atau dengan anak-anak menjadi lebih baik. Jadikan lebih baik, dan insya Allah Anda akan dapat mencapai banyak hal dari Ramadan. Ini akan menjadi bulan yang indah untukmu dengan pelembutan hati, perbaikan hubungan kita, bukan hanya dengan Allah SWT tetapi juga dengan sesama. Dan insya Allah dengan cara ini, kita akan melewati bulan Al-Quran ini dengan baik, dan tidak akan menyesali karena kita telah memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya untuk menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton!